Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semuanya Semoga sehat-sehat selalu Dan semoga bahagia selalu Amin Di kesempatan kali ini Saya ingin membagi tutorial Bagaimana cara buka casing HP Xiaomi Redmi Note 9 Dan baru kali ini juga Saya mendapatkan HP Xiaomi Redmi Note 9 Jadi ada kesempatan untuk berbagi Cara buka casingnya Oke kita langsung saja Yang pertama tentu saja buka SIM tray Dan diawali seperti biasa Saya dari bawah Untuk pembukaan casingnya Dengan sentuhan sedikit pencongkelan Agar bisa untuk membuka casingnya Jika dirasa sudah Ada selah-selah kuku masuk ke bagian casingnya Tinggal kita geser seperti ini Jadi kita tinggal masukkan kukunya Dan kita geser mengelilingi bagian Sisi-sisinya Untuk casingnya Terus mengelilingi dan Tentu saja harus hati-hati Oke ini tinggal bagian yang sisi atasnya Nampaknya ini agak sedikit Susah di bagian atasnya Karena agak terasa Jika ditekan ke atas itu Atau diangkat ke atas itu Kok agak susah Nampaknya di bagian atasnya ini Ada lemnya Di bagian Kamera Itu nampaknya ada di Lem dari dalam Jadi harus hati-hati Ini saya coba untuk secara perlahan Untuk mengangkatnya Dan Sangat perlu di Perhatikan bahwa Fingerprintnya Untuk Redmi Note 9 ini Ada di bagian belakang Jadi tentu saja harus hati-hati Saat Membuka Atau mengangkatnya Ini tinggal Sedikit nampaknya Sudah mulai terangkat Nah itu sudah Ada Keangkat Dan memang Benar nampaknya itu Kalau dilihat ada lemnya Dan hati-hati Bagian Fingerprintnya Untuk lebih mudahnya Ini Saya tekan saja Biar lepas dari Casingnya Jadi Biasanya untuk Fingerprintnya Ini juga Dikasih lem Jadi bisa Untuk Ditekan ke dalam Biar terlepas Jadi untuk Pengangkatan casingnya Itu lebih mudah Nah Seperti ini Dan Beginilah Tampilan Untuk casing Belakang Xiaomi Redmi Note 9 Dan memang benar Ada bagian Dalamnya ini Ada Dikelilingi Dikelilingi lem Untuk bagian Kameranya Atau Sisi kameranya Jadi ini ada Lemnya Dan Seperti inilah Tampilan Casing Xiaomi Redmi Note 9 Dan Begitulah caranya Untuk Buka casing HP Xiaomi Redmi Note 9 Oke Itu saja Yang bisa saya bagi Di kesempatan kali ini Semoga videonya Bermanfaat Dan berguna Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa